Intro Selamat jumpa kembali di info pertanian kita Salam sejahtera buat kita semua Jangan lupa like dan subscribe di channel ini Agar Sobat Tani sekalian tidak ketinggalan Dalam setiap info pertanian kita Kali ini kita akan sedikit berbagi Tentang cara mengantasi layu bakteri Pada cabai Dengan bahan-bahan pesticida organik Serta bahan-bahannya pun yang mudah didapat Berikut cuplikannya Sobat Tani Cara mengantasi layu bakteri pada tanaman cabai Dengan bahan cara pembuatan pesticida organik Atau kumpulan jenis-jenis bahan Dalam pembuatan pesticida organik Adapun untuk cara pembuatan pesticida organik Untuk semua tanaman Telah kita ulas di video kita sebelumnya Berikut ini adalah penjelasan Bahan-bahan pembuatan pesticida organik Untuk cabai Pesticida organik Atau pesticida nabati Adalah pesticida yang dibuat Dari bahan-bahan organik Seperti ini Mudah-mudahan bisa mengatasi Layu bakteri dan layu pesarium Untuk cara mengatasi layu bakteri Pada tanaman cabai Dengan cara membuat pesticida nabati Dari sekian banyak bahan-bahan Pesida organik Yang mengandung zat aktif Mengendalikan hama dan penyakit tanaman Dimunasi oleh tumbuhan Jenis-jenis tumbuhan tersebut Banyak terdapat di sekitar kita Hanya saja Mungkin sebagian besar Belum kita ketahui Bahwa tumbuhan ini Bisa mengatasi layu bakteri Pada cabai Tumbuhan tanaman yang bermanfaat Untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman Bermacam-macam Salah satu di antaranya Yang akan kita bahas kali ini Yaitu cara membuat pesida organik Yang akan kita terapkan Mengatasi layu bakteri pada cabai Berikut tutorial sederhana selengkapnya Baiklah sobat ini dimanapun anda berada Salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita akan memberikan tips sederhana dari kita Yaitu tutorial cara mengatasi layu bakteri pada cabai Dengan bahan pesida organik bebas pusarium Di hadapan kita ini telah tersedia beberapa macam bahan-bahan Di antaranya ada Lengkuas Bawang putih Satu siung Lidah buaya Dan Kunir Beserta air tujian beras Atau air jakaba Mari simak-simak Untuk tip dan cara Memperacikan bahan-bahan Di depan kita ini Baiklah sobat ini Untuk cara mengatasi layu bakteri pada tanaman cabai Bahan-bahan Pestisida organik Pertama adalah Bahan-bahan di hadapan kita ini Kita Tumbuk terlebih dahulu Nah ini Kunyit Kita iris-iris Kita masukkan di dalam tumbuk tersebut Beserta longkuas Sobat Tani Bawang putih mengandung beberapa senyawa kimia antara lain Tanin Minyak astari Dialil sulfida Aliin Alisin Enzim Dan Alin nas Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pesida alami adalah seluruh bagian tanaman Yang ini umbi Daun Dan bunga Bawang putih bekerja sebagai penolak hama dan bersifat sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik Sobat Tani Kunyit atau kunir Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pesida organik adalah kunyit Dapat digunakan sebagai insektisida untuk mengendalikan serangga, hama tungau, trip, ataupun sebagai pusida untuk mengendalikan jamur yang merusak tanaman cabai Sobat Tani Lengkuas mengandung zat minyak terdiri atas Azoxistrobin Eanganol Kamfer Seskuiterfen Finan Galangin Galanganol Dan beberapa senyawa flavonoid Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai pesticida nabati adalah umbi lengkuas Bersifat sebagai fungisida anti jamur, baik jamur fisarium maupun jamur antaranoxa atau patik pada cabai Sobat Tani Lidah buaya adalah senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman lidah buaya antara lain Syaponin, flavonoid, falifenol, dan tanin Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pesida nabati adalah daging dan daunnya Esrak lidah buaya bersifat sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida Selain itu, lidah buaya dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam aplikasi pesticida Bera Sobat Tani, dimanapun anda berada, ini adalah jamur jakaba kita yang telah kita produksi Ini untuk mengatasi penyakit tanaman cabai, yaitu layu serium atau layu bakteri Ini kita akan ambil airnya Sobat Tani, jamur jakaba jamur ini diperoleh dari fermentasi air cucian beras Sebagai pelawan jamur jahat Terutama jamur fusarium pada cabai Yang mengandung zat pelawan jamur bakteri yang mengandung zat diponokonazole dan asokprobin Beberapa jenis bahan tersebut di atas Bila kita racik dan kita satukan, tentunya lebih efektif untuk mengatasi layu bakteri pada tanaman cabai Berikut cara peracikannya Bila Sobat, ini bahan sudah halus untuk mengatasi layu bakteri pada tanaman kita Dengan menggunakan pupuk organik cair ini Ini sudah halus dan kita wadahkan dalam ember ini Bila Sobat, ini dimanapun ada berada Ini bahan-bahan untuk pembuatan Obat untuk mengatasi layu serium pada tanaman cabai kita Ini rencana kita akan buat Satu liter bahan pesticida organik Dan berikutnya adalah ini adalah air jagaba Yang telah kita ambil tadi Suguran satu liter Ini kita curahkan dalam ember ini Lalu bahan tersebut kita aduk dengan rata Bagai selanjutnya Sobat Ini setelah kita aduk dengan air jagaba tadi Kita saring Baiklah Sobat Setelah air tadi Racikan ini sudah kita saring Kita wadahkan dalam botol Berukuran satu liter Dan itu kita kosok-kosok Baiklah Sobat Dan ini dimanapun ada berada Inilah bahan pesticida organik Untuk mengatasi layu bakteri Atau layu Besarium Yang insya Allah mudah-mudahan untuk mengatasi Daripada layu besarium Atau layu bakteri pada tanaman cabai kita Bahan-bahan ini Kita sempat simpan dulu Selama satu minggu Baru kita aplikasikan Dengan dosis Per enam belas liter air Itu tiga puluh mililiter Bisa kita aplikasikan Melalui penyeprotan Ke batang tanaman cabai Atau dengan menggunakan Pengocoran Di bawah batang tanaman cabai Demikianlah sekilas Tutorial Sederhana dari kita Mudah-mudahan Tutorial kali ini bermanfaat Dan berguna Bagi petani sekalian Saya Ihri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton